Halo teman-teman, dalam video ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengedit file PDF di HP Android. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan bunyikan juga loncengnya. Jika sudah, mari kita let's go. Sebenarnya akan lebih mudah mengedit file PDF di PC atau laptop kalian, tapi karena Android lebih fleksibel atau mungkin kalian lagi males buka laptop, maka mengedit file PDF lewat HP juga akan sangat berguna dan menjadi solusi terbaik buat kalian. Dan berikut adalah cara untuk mengedit file PDF di HP Android. Untuk mengedit file PDF di HP Android, disini saya menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Office Word. Jadi buat kalian yang belum memiliki aplikasinya, silahkan download dulu melalui Google Play Store. Setelah kalian selesai menginstal, silahkan dibuka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan layar dari aplikasi Microsoft Office Word. Disini untuk mengedit file PDF, silahkan ketuk pada menu buka. Lalu disini kalian pilih perangkat ini. Nah, disini silahkan kalian cari letak di mana file PDF yang ingin kalian edit. Setelah itu, silahkan klik filenya. Disini sebagai contoh, saya akan mengedit file halaman depan .pdf ini. Nah, lalu akan ditampilkan isi dari file PDF yang kalian pilih tadi. Namun disini, kalian belum bisa mengedit file PDF kalian. Jadi, disini kalian hanya baru bisa melihat atau menampilkan isi dari file PDF kalian. Nah, untuk mengeditnya, silahkan ketuk pada menu pensil yang ada di atas ini. Nah, lalu disini kalian disuruh untuk mengkonversi PDF kalian ke dokumen Word. Silahkan klik OK. Nah, setelah ini, kalian disuruh untuk menyimpan filenya. Karena disini hanya keterangannya baca saja, anda tidak dapat menyimpan perubahan ke file ini. Jadi, kita harus menyimpan salinannya. Kita klik simpan salinan. Nah, kemudian kita pilih di mana salinannya akan disimpan. Disini salinan filenya berupa ekstensinya berupa .docx ya, teman-teman. Ini adalah ekstensi dari Microsoft Office Word, bukan PDF. Oke, kita klik simpan. Dengan begitu, kita sudah bisa mengedit file PDF kita. Untuk mengeditnya, silahkan ketuk pada tombol pensil yang ada di atas ini. Nah, disini kalian sudah bisa mengedit tulisan atau semua isi pada file PDF ini. Oke, contohnya disini saya akan merubah judulnya. Oke, disini saya juga berubah namanya. Ini hanya contoh ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton! Nah, setelah selesai mengedit, kita simpan filenya dengan cara klik tombol centang yang ada di pojok kiri atas ini. Lalu, disini kita klik pada icon titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Nah, disini untuk menyimpannya sebagai file dokumen, kalian bisa pilih simpan sebagai. Nah, disini silahkan pilih lokasi di mana tempat ingin kalian simpan. Sebagai contoh, disini saya simpan di dokumen. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, disini ini disimpan sebagai dokumen dengan format ekstensi .exe. Bukan sebagai pdf. Nah, untuk menyimpannya sebagai file pdf. Caranya, klik pada tombol titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini. Kemudian, disini kalian pilih bagikan sebagai pdf. Ini untuk menyimpan sebagai pdf, bukan sebagai dok ekstensi .exe. Nah, lalu disini kalian pilih geser. Disini kalian pilih... Mana ya? Nah, ini salin ke. Kemudian, pilih folder di mana kalian ingin menyimpannya. Sebagai contoh, disini saya mau simpan di dalam folder dokumen. Nah, ini. Nah, disini ada file yang barusan kita simpan tadi. Disini format ekstensinya .exe ya teman-teman. Bukan file pdf. Nah, disini untuk menyimpan sebagai file pdf. Kita klik tempel. Nah, ini teman-teman. Jadi, ini untuk file dokumennya. Dan disini untuk file pdf-nya. Coba kita buka. Nah, ini teman-teman. Ini adalah hasil dari file pdf yang kita edit tadi. Dan ini adalah file dokumen dengan ekstensi .exe yang barusan kita edit tadi. Nah. Oke, kita lihat pada file manager. Kemudian, disini kita pilih dokumen. Nah, disini akan ditampilkan dokumen. Semua dokumen yang ada di api kita. Nah, ini adalah file yang sebelum kita edit tadi. Dan ini, dua file ini adalah file yang sudah kita edit tadi. Kita lihat file yang sebelum kita edit tadi. Nah, disini judulnya masih menggunakan e-commerce photo citra. Lalu, disini adalah file yang sudah kita edit tadi. Nah, judulnya sudah berubah. Itulah teman-teman bagaimana cara untuk mengedit file pdf di hp android kalian. Sangat mudah sekali kan? Dan, intinya disini kalian harus memiliki aplikasi Microsoft Office Word terlebih dahulu untuk bisa mengedit file pdf-nya. Jadi, setelah kalian sudah menginstall Microsoft Office Word di hp kalian, maka kalian sudah bisa mengedit file pdf kalian. Dan, itulah cara untuk mengedit file pdf di hp android. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika suka, klik like dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!